Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya merasa sangat puas dengan pernyataan dari Habib Umar bin Hafiz ketika di ceramahnya beliau mengutarakan bahwa Para habaib yang hijrah ke Indonesia, para wali songok dan para ulama-ulama NU yang sama-sama berjuang menebarkan kebaikan di Indonesia Itu adalah seperti cahaya kebaikan yang bersinar begitu terangnya Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang ingin memadamkan cahaya kebaikan yang telah diperjuangkan oleh para habaib, para wali songok dan para ulama NU tersebut Dengan cara mereka menyebarkan fitnah, tuduhan kebencian dan adu domba terhadap para habaib, para wali songok dan para ulama-ulama NU yang lainnya Yang dulunya akur dibuat sedemikian rupa oleh mereka agar saling menyerang satu sama lain dan membuat umat Islam jadi terpecah belah Dan senantiasa berdatangan ke negeri ini dari zaman-zaman dahulu tersebut Para keturunan Rasulullah SAW, dari para wali songok dan juga dari keturunan sepupu wali songok Dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang menyebar di bumi ini, mereka adalah purnama demi purnama, matahari demi matahari, bintang demi bintang yang memberikan manfaat bagi negeri Dan anugerah tersebut tidak berhenti begitu saja, akan tetapi terus berkesinambungan dan semakin luas dan semakin diperbaharui oleh Allah SWT Memadamkan dari keinginan-keinginan buruk yang ingin memadamkan cahaya yang besar dari Allah ini Sehingga muncul daripada anugerah tersebut di dalam keberadaan para ahli ilmu, para ulama, para awliya, wassalihin di negeri kita demikian banyaknya Seperti daripada berdirinya nahudatul ulama yang didirikan oleh Kiai Hashim Ash'ari dan juga para ulama-ulama yang bersama beliau yang memiliki keilmuan yang bermanfaat di dalam memberikan keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi umat ini Dan mereka turut berperan di dalam memerdekakan negeri ini dari penjajahan-penjajahan kuffar yang menjajah negeri ini Sehingga di dalam memunculkan daripada hakikat dan keilmuan dan adab dan akhlak tersebut berdirilah seperti al-rabita al-alawiyah di negeri ini Dan bermunculanlah kebaikan di negeri ini dengan munculnya daripada organisasi-organisasi yang berniat memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat Yang mana keinginan mereka bukan memiliki obsesi, pangkat atau kedudukan di mata manusia atau menimbulkan perpecahan dan kerusakan di mata manusia semata-mata mencari rizwanya Allah Namun saya yakin sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz tadi bahwa semua usaha mereka itu akan sia-sia Karena cahaya kebaikan yang telah diperjuangkan oleh para habaib, wali songo dan para ulama-ulama NU selama ini itu tidak akan pernah bisa dipadamkan Cahaya tersebut akan terus bersinar dan menerangi hati umat Islam di Indonesia untuk bisa membedakan dimanakah kebenaran yang hakiki itu berada Oleh karena itu, melalui video ini saya mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk kita sama-sama tetap bersatu dan berseludaritas dalam melawan segala bentuk upaya untuk memadamkan cahaya kebaikan yang dimaksud oleh Habib Umar ini Kita harus selalu menjaga keutuhan umat Islam dan menjaga keutuhan bangsa kita Indonesia dari segala macam bentuk upaya adodomba dan perpecahan dengan kedok merasa paling NKRI Karena dengan cara demikianlah nantinya kita dapat mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan sejahtera di bawah naungan doa dari guru-guru kita dan berkah dari Allah SWT Terima kasih telah menonton!